Sekarang kita masuk pada kurikulum Merdeka kelas 11, yaitu halaman 10, 9 ya. Di sini diminta bagaimana language fiturnya dari bagian orientation. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Nah, di sini kita lihat ada fiturnya itu adalah di orientation. Ya, fitur language, fitur of orientation. Nah, seperti video sebelumnya, orientation itu ada karakter. Yang pertama karakter. Sudah kita bahas mana-mana saja karakternya, cuman fitur bahasanya yang mana. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Sago Plantation ini juga, ini satu ya. Sago Plantation, nah ini fiturnya satu, ya. Also Tiva, ini satu ya. Nah, ini kita copy kan strukturnya. Tunggu sebentar ya. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ada juga, ini dia. Kita lihat, nah ini dia. Ini juga karakter, menyampaikan tentang karakternya. Nah, itu dua. Ini there's still. Nah, itu dia. It's alright. Itu tentang karakter. Yang kedua, itu bagian setting of time. Nah, setting of time di, yang untuk cerita ini, itu a long time ago. A long time ago. Apakah itu saja? Tentu kita cari yang lain. Bisa juga, misalnya one day. Nah, bisa itu setting of time ya. Terus everyday, bisa juga. Terus banyak lagi ya. As time pass by. Terus bisa suatu hari atau banyak ya setting of time ini. Coba kalian cari lagi yang lain. Bisa juga at the moment. Itu bisa juga. Banyak. Ini, itu dia. Kemudian ada yang namanya setting of place. Nah, sudah di video kemarin, sudah kita jelaskan. Cuman, mbak language feature-nya lagi yang kita lihat. Kalau untuk di sini, yang ada itu adalah Upon, Kamboi Rama Mountain. Nah, ini dia. Mana dia? Di atas, peguna Kamboi Rama ya. Dan juga ada namanya Upon of Mountain. Upon of Mountain in the forest atau jungle, bisa juga. Itu setting of place yang lainnya. Language feature-nya. Nah, itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, untuk yang text-nya itu, Ini ada di paragraf 1 dan 2 ya. Paragraf 1 dan 2. Nah, untuk itu, terima kasih. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.